Jajaran Polres Tarakan menangkap dua kepala cabang kantor PT. POS Indonesia yang terlibat peredaran kosmetik ilegal. Penangkapan pengungkapan kasus ini berawal dari tindak lanjut informasi adanya pengiriman kosmetik ilegal asal Malaysia. Kemudian dilakukan penggerbekan di Pelabuhan SDF Tengkayu II, Kelurahan Sebengkok, Tarakan pada 27 Februari 2023 lalu. Saat diperiksa, aparat pun mendapati ada 19 kolik kosmetik tanpa izin edar di dalamnya. Untuk laporan lebih lengkapnya akan disampaikan rekan Andi Pausiah, reporter dari Tribun Kaltara yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya baik rekan, selamat siang Tribuners bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, sebenarnya ada total empat pelaku yang kini sudah ditetapkan tersangka dalam kasus kosmetik ilegal yang masuk ke Kota Tarakan oleh jajaran Satres Krim Polres Tarakan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 kemarin. Itu disampaikan Kapolres Tarakan, Bapak AKBP, Ronaldo Maradona TPP Sirgar, didampingi kasus reskrim Ibtu Muhammad Komaini dan perwakilan dari BPOM saat merilis kegiatan kosmetik ilegal yang masuk ke Tarakan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 kemarin. Ada pun dikatakan Kapolres Tarakan, dari empat tersangka ada dua orang berstatus sebagai Kepala Cabang Kantor Pos Kota Tarakan dan juga sebagai Kepala Cabang Kantor Pos Sungai Nyamuk Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Keduanya masing-masing berinisial TB berusia 32 tahun yang berstatus sebagai Kepala Kantor Cabang Tarakan, kemudian CH berusia 52 tahun menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Cabang Sungai Nyamuk Kabupaten Nunukan. Dan satu orang lagi, inisial J alias N berusia 38 tahun berperan sebagai kurir dan kurir dari seorang berinisial M yang saat ini masih DPO. M ini adalah di Doga adalah reseller terbesar dari skincare ilegal atau kosmetik ilegal yang masuk ke Kaltara melalui jalur sebatik dari Doga dari Tawau dan masuk dikirimkan ke Tarakan dan dari Tarakan disebar ke seluruh Indonesia. Yang dikatakan Kapolres Tarakan, kronologisnya sendiri terjadi pada sekitar hari Senin tanggal 27 Februari, saya ralat Februari 2023 kemarin, sekitar pukul 12.30 pihaknya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi bongkar muat barang dan diduga kosmetik ilegal di Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan. Dan menindak lanjut di laporan tersebut, personel jajalan Resmo Satres Krim Polres Tarakan segera melakukan tindak lanjut, melakukan penyelidikan dan hasilnya benar. Berhasil menemukan satu unit mobil yang sudah mengisi paketan diduga kosmetik ilegal dan mobil box ini sebenarnya milik dari kantor pos Indonesia Cabang Tarakan. Dan kemudian mobil box tersebut dibawa ke Polres Tarakan diperiksa dan benar isinya mengangkut kosmetik ilegal yang diduga berasal dari Filipina masuk ke Malaysia dan masuk ke Sebatik dan diteruskan ke Kota Tarakan. Selanjutnya dari penangkapan BB tersebut juga satu saksi berinisial S diturut diamankan dan masih berstatus sebagai saksi di mana S adalah supir angkut dari ekspedisi tersebut. Dan dari keterangan S inilah didapati tiga orang lainnya, masing-masing Kepala Kantor Cabang Tarakan, kemudian dari Kepala Kantor Cabang Sungai Nyamuk Kabupaten Nunukan, dan juga inisial J alias N selaku kurir. Selanjutnya ada pun untuk perannya masing-masing dijelaskan Kepala Restarakan, barang atau kosmetik ilegal dari Nunukan yang dibawa ke Tarakan itu melibatkan oknum pegawai, melibatkan CH yang berstatus sebagai Kepala Kantor Cabang Sungai Nyamuk Nunukan. Dan CH ini juga melakukan input data sistem ke kantor pos, dan selanjutnya mengantarkan sendiri ke pelabuhan untuk dikirim ke Tarakan. Lalu tibanya di Tarakan, barang kosmetik ilegal sebanyak 19 koli tersebut dijemput oleh anak buah yang disuruh oleh Kepala Kantor Cabang Tarakan berinisial TB yang berusia 32 tahun. Dan memang sudah dalam kondisi terbungkus, sudah dalam kondisi terbungkus dan sudah dalam kondisi memiliki nama cap kantor pos di dalam karung tersebut. Lalu dalam hal ini dikatakan Kapolores Tarakan artinya TB alias Kepala Kantor Cabang Tarakan memiliki peran mengizinkan masuknya kosmetik ilegal dan mengizinkan meloloskan kosmetik ilegal keluar kota Tarakan disebar ke seluruh Indonesia. Dan kosmetik ilegal ini diketahui sudah tidak memiliki izin edar Bepom dan berbahaya untuk jika digunakan. Dan ia juga diketahui ternyata menambah tarif di luar dari tarif yang standar diberikan sebesar 15 ribu per kilogram dari barang yang dikirim tersebut. Lalu dari BB19 Koli tersebut setelah dihitung ternyata berisi sekitar 2946 paket atau kotak kosmetik bermerek Brilliant Skincare dan ada juga yang bermerek Tati Skincare. Dan totalnya secara keseluruhan dari 19 Koli atau 19 karung tersebut berisi sekitar 388 kilogram. Dan hasil penelusuran lebih mendalam dari jajaran Satres Krim Polrestarakan ternyata catatan pada Februari 2023 kemarin sebanyak 9 ton sudah disebar ke seluruh Indonesia untuk paket kosmetik ilegal ini. Artinya jika diasumsikan atau dikalkulasikan ada sebanyak sekitar 9 ribu paket yang dikirim ke luar. Dan menurut Kapolrestarakan itu diasumsikan sekitar 21 kali lipat daripada apa yang tergelar pada saat rilis pers yang dilaksanakan pada hari Rabu kemarin. Kemudian dari kasus ini Kapolrestarakan menetapkan pelaku sebagai tersangka di mana satu masih DPO, tiga tersangka, satu masih DPO. Dan pasal yang diancamkan yakni pasal 197 Junto pasal 161 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Sebagaimana telah diubah dalam pasal 60 angka 10 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja atau pasal 196 Junto pasal 98 ayat 2 dan 3 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Kemudian Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, ancaman kurungannya sendiri mencapai 15 tahun penjara. Kemudian saya juga mewawancarai pihak Bepom Tarakan, dikatakan Bapak Agus Wahyudi, pengawas farmasi dan makanan ahli muda Balai Pemditarakan menuturkan, untuk skincare ini sudah bisa dipastikan bahwa mengandung bahan berbahaya dan ternyata sebenarnya untuk merek Brilliant Skincare itu rata diproduksi di Filipina dan biasanya masuk ke Malaysia dan selanjutnya masuk ke Jalur Tawo dan masuk ke Sebatik diteruskan ke Tarakan. Ada pun Filipina sendiri bentukan fisiknya berwarna pink dan tanpa memiliki izin edar atau TIE, kemudian juga setelah dilakukan penelitian ada mengandung bahan berbahaya Hydroquinone dan Tretinoin. Dan keduanya ini sebenarnya tidak boleh ada di dalam kosmetik karena ketika digunakan, ketika ada dalam kosmetik dan digunakan maka bisa menyebabkan kulit semakin rentan penyakit dan salah satunya dalam jangka panjang bisa menyebabkan kanker kulit. Selanjutnya ada produk kosmetik e-legal lainnya yang bernama Tati Skincare dan ini juga sudah masuk dalam public warning dari Bepom di mana mengandung bahan berbahaya yakni mercury. Sama juga dengan yang sebelumnya, jika digunakan oleh manusia efek jangka panjangnya bisa menyebabkan kanker. Dan saya juga pagi tadi sampai siang tadi sudah berusaha mengonfirmasi pihak perwakilan dari kantor pos cabang Tarakan untuk meminta keterangan atau upaya agar lebih cover both side. Dan dari pihak kantor pos cabang Tarakan sejauh ini sampai saat ini belum bisa memberikan statement secara resmi terkait kepala kantornya yang ditetapkan sebagai tersangka dan sekarang siapa yang menjadi pengganti sementara di kantor pos cabang Tarakan. Demikian rekan saya laporkan dari kota Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausi ya. Selamat bertugas kembali. Tribunus berikut kami tampilkan keterangan dari Kapolres Tarakan, AKBP Ronaldo Maradona dan juga Agus Wahyudi selaku pengawas formasi dan makanan ahli muda balai POM di Tarakan. Pada hari Senin tanggal 27 Februari, itu kami menampankan kemudian lakuk-lakuk pemeriksaan dari saksi HES inisialnya, yang merupakan karyawan yang supi rangkut dari PT.Pos. Di dalamnya kemudian ditemui inilah isi barang-barang yang ada di hadapan dekan-dekan sekalian. Jumlah totalnya itu ada 19 koli atau 2.946 kota. Ternyata barang ini bagaimana sampai bisa masuk ke Tarakan, ada tiga orang yang kami tetapkan sebagai tersangka dan satu DPU saat ini. Dari BEPOM dan terlebih lagi kosmetik ilegal ini mengandung bahan berbahaya. Kosmetik ilegal ini merupakan produksi dari Filipina dan ada juga beberapa yang produksi dari Malaysia. Misalnya contohnya yang berwarna pink ini adalah Brilliant Skin. Ini produksi Filipina dan diduga masuknya, pada umumnya itu masuknya melalui pawau, sebatik, kemudian getarakan dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!